jam 10 ditungguin, belum pulang jam 11 ditungguin, belum pulang jam 12 pulang-pulang dibopong sama temennya siapa? bapak gua ternyata dia disurprisein temennya dulu rencananya sih tahun ini omar Raif serius? serius karena kan pacaranya udah lama banget masih sama Bambang siapa? Dila kokil? serius? masih berarti berapa tahun tuh? 10 tahun 10-11 tahun pacaran 11 tahun oh Mika udah dulu anak lu udah ESD ya? berhenti ntar lu berhenti lu rem apa? berhenti nabrak tembok jadi katanya biasanya orang tuh kalo kayak gitu bangunnya kan pas ada benturan dia bangun gitu nah gua tuh bangunnya mobilnya udah udah diem itu kapan sih? sorenya bangunnya ulas banget nih bangunnya rupa juga bangunnya 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 ini saya punya duit palsu dibenerin dong di duit asli Hai gimana di situ iya dan lain-lain ada tulisan badutultak warga bermasalah dan ini dan lain-lain tuh nggak bisa kode pasu kacamata bisa eh sepatu eh enggak ntar dulu satu-satu lu terus ngapain kan dapet duit palsu maksudnya tadi ada orang di jalan buat duit saya tariknya ternyata ternyata di palsu ya udah lu bisa belanjain tapi pura-pura beli aja pura-pura beli iya kan duitnya palsu oh karena palsu pura-pura aja udah pura-pura ngerti aja lu kayaknya nggak ngerti yut iya udah tiba-tiba bridging masuk doang ini nggak bisa jadi asli nggak bisa lah kalau bisa mau gua kumpul duit palsu gua berani semuanya enggak 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 dulu ngapain cobut lagi kira udah kelar enggak belum yut dari mana lu bawa-bawa duit palsu dari ini dari rumah di rumah ya Cittayam jalan kaki dong enggak dong naik kereta sekarang Oh iya kan mobil lu baru nah gimana ceritanya ceritanya saya lagi nyetir tidur itu pakai selimut juga juga ada Nina Bobo enggak gimana beneran beneran gimana ya jadi itu tuh hari Senin sebelumnya lagi malam sebelumnya itu nonton Ambulun Liverpool iya itu kelar jam 3 bisa tidur bangun pagi pas itu tuh ada ada meeting sama orang ya akhirnya pas jalan meeting pas jalan tuh kan ngetir biasa gini terus kayak aduh kok ngantuk deh tidur dulu ah bangun ah gini biar nggak ngantuk ternyata cuma bikin tidur dalam posisi gini bedanya ganti posisi tidur doang tidur seinget itu berapa detik tuh pas lagi merem gitu pulas pulas karena baru waktu bangun waktu mobilnya udah berhenti 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 lu rem apa berhenti nabrak tembok nabrak tembok iya jadi katanya biasanya orang tuh kalau kayak gitu bangun kan pas ada benturan iya dia bangun gitu Nah gue tuh bangunnya mobilnya udah udah diem udah gitu iya itu kapan sih sorenya bangunnya pulas banget ya terlalu pulas dong orang-orang juga kayak enggak ya ini emang biasa kayak gitu Aduh cape banget ya gitu ya kayak lu bangun nih bangun hal pertama yang lu lakuin pas nabrak terus bangun apa langsung lihat sebelah kiri buka mata dulu dong aku buka banget dulu buka mata ambil minum dulu minum dulu cuci muka eh nggak gitu dong enggak bukan mata langsung lihat sebelah kiri karena takut nabrak orang karena gini sebelum gua tuh emarip pernah banggil om lagi gua gua tuh pernah diomelin juga sama orang gara-gara manggil panji Om Panji jadi bang enggak enak nggak enak ya jadi gini du jadi gini du jadi gini du jadi pernah mimpi nabrak orang sampai meninggal sebelumnya pernah mimpi pernah mimpi nabrak orang sampai meninggal nah di mimpi itu pas nabrak orang yang meninggal mimpinya tuh nggak langsung bangun tapi sempet lama dulu jadi kayak anjing ini mimpi atau bukan ya ini mimpi atau bukan ya terus kayak berdoa ya Allah semoga ini mimpi semoga ini mimpi pas bangun itu ketakutan banget masih kebawa takutnya kebawa takutnya makanya pas kemarin tabrakan yang pertama dilakuin waktu pas nabrak ngeliat kekiri ada orang yang dimimpi lu nggak gitu ya emang lu ajak yang ada orang yang ketabrak atau nggak ya ya pas dilihat tembok tembok doang bersyukur langsung Alhamdulillah langsung lah ngambil handphone ayo kita bikin konten ya bener lu langsung konten langsung konten Astaga yaudahlah kalau selama nggak ada yang meninggal kayaknya aman lah aman gitu gue celaka ketelan tunggal gitu betul iya walaupun ternyata kalau ketelakan tunggal kita harus ganti rugi juga ke jasa marga Oh karena temboknya temboknya hancur lu harus benerin harus benerin antara mau ganti rugi atau bawa kuli jawa nggak gitu dong lu cuman sendiri ya Pak nih saya aja saya bawa kuli nih mobilnya sekarang dijual iya dijual rongsok sih ya karena paras berapa-paras sih itu ban mobil sebelah kirinya pindah ke kanan jadi kayak posisinya kayak tayatul akhir begini Oh deprok begini ban mobilnya itu udah nggak bisa dipakai jalan udah nggak bisa dan kan airbagnya keluar airbagnya gimana sih mobil jelek banget lu nabrak dia malah keluar bukan 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 airbagnya muncul airbagnya muncul airbagnya muncul dan muncul dari bawah airbagnya gimana airbagnya kebuka airbagnya kebuka pikirannya nggak lojok ngobrol ya airbagnya adalah ukurannya bener bener lu gimana emang pas beli mobil lo tau ukuran airbagnya John John cuma segede Pak Pau gitu lu harus nyari semana nih semana ya tapi itu itu berfungsi tuh berfungsi orang nggak nggak apa namanya enggak enggak celaka apa-apa enggak cedera sama sekali ya cuma ada ini nya doang apa namanya ada kan gue waktu itu kebetulan pakai bedaknya lumayan tebal pasti gini muncul di airbagnya aku ada buka gue disini emang nyeplak nyeplak doang iya kan nian penampilan enggak 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 bencana bukan bukan daki-daki yang kita tuh warna kulitnya sama pakai bedak bukan jadi putih jadi abu-abu pakai semen putih lu biar putih banget ya nabrak bangun ternyata nggak ada yang apa namanya kecelaka ya udah langsung langsung kekokas looting kantu mobil diurus dikit abis itu orang juga bilang kok abis kecelakaan gimana kekokas makan lapar ya lapar soalnya oh gitu efek kecelakaan lapar lapar sama pusing sih sebenernya berapa cewek kalau kecelakaan tuh panik bingung beda-beda-beda kecelakaannya beda beda iya 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 dia nggak nabrak tembok lo itu kan enggak sekarang jadi setelah kejadian itu jadi trauma nggak atau tembok itu nya jadi trauma Oh udah lewat temboknya minggir nggak cuma jadi ini selalu ngantuk di jam-jam waktu itu kecelakaan kayak waktu itu kecelakaan diam nah jam segini setengah tiga terlalu ngobrol lu lu udah mau tidur lagi ya biar kayak gini eh jangan kejadiannya gitu soalnya lagi di jam-jam segini jam-jam segini nih Oh lu selalu bergadang berarti enggak itu tiap malem main lu tega banget Liverpool Liverpool terus cuma kemarin kan udah mah udah mah bergadang Liverpoolnya nggak menang kayaknya bangunnya juga nggak happy iya kan harusnya bukan ngantuk sewot harusnya lu lu seneng berarti Liverpool kalah jadi buat penggemar Liverpool ini penggemar palsu enggak dong penggemar banget karena rela-rela bergadang sampai iya sih ngerti gue tapi kan harusnya sewot buat gue yang penggemar Liverpool kalau lu belum pernah nabrakin tapi masih berani bawa mobil maksudnya kan biasanya orang habis apa kejadian jadi trauma lebih berani tapi sih berani cuma duit buat beli mobil lagi nya belum ada jadi nggak berani ya aduh mobilnya mahal lagi nanti dulu nanti dulu gitu tapi kan gampang kan lu nyari sekarang lu kan jadi lebih sibuk jadi pembicara soal keuangan itu gimana ceritain sih ngomongin keuangan ya ini sebenarnya gua ngomongin keuangan kayak orang buta nuntun orang buta sih sama-sama nggak ngerti sebenernya kalau gua lihat berapa kali di video-video iya udah fasih banget nih ngomong ya kebetulan waktu pandemi tuh mendalam kan stand-up komedian tuh banyak yang pas pandemi banyak yang berubah lah ada yang akhirnya fokusnya di konten sketsa kayak misal balik berata ada yang kontennya wibu-ibuan waktu itu pas pandemi tuh yang dilihat tuh konten investasi di sosmed terus ikutan investasi boncos pertama-tama habis itu boncos lagi sampai sekarang masih boncos terus nih cuma belajar 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 akhirnya lebih ngerti pas lebih ngerti coba deh omongin di sosmed gitu nggak kenapa pilih keuangan kan banyak yang lain tuh merangkai bunga atau cargikan ngutek kuku nggak apa tuh wah ini gua banget nih keuangan apa dasarnya apa nah kayaknya karena oh salah satunya karena Bang Radit ngomongin keuangan kan gua kiblatnya ke Bang Radit banget ngomongin selalu ya jadi waktu itu Bang Radit juga lagi oh enggak 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 itu kan Radit kalau kiblatnya ke gua kan gua kiblatnya ke Radit jadi pas rame konten keuangan waktu itu enggak kalau nggak salah Bang Radit ngomongin juga coba-coba di lebih dalemin itu apa mengelola keuangan yang kita punya atau kalau sekarang kalau lagi diundang ngomongin keuangan tuh biasanya dua hal satu ngomongin ke mengelola keuangan pribadi satu lagi cara berinvestasi buat pemula investasi di saham reksadana obligasi gitu seberapa nah udah berapa lama itungannya lu ngomongin keuangan terus terjun gelutin keuangan kalau pertama kali beli sahamnya 2020 cuma bener-bener belajarnya ya itu di 2021 jadi 3 tahun waktu itu karena pas 2021 tuh diajak sama bursa efek Indonesia buat di mentoring sama mereka udah ada hasilnya nggak maksudnya terlihat signifikan oh iya ternyata nih memang menguntungkan buat hasilnya udah Pak udah ada tapi hasil lebih besarnya tuh sekarang jadi bisa nge-manage uang dengan baik karena sebagai stand-up comedian freelancer kan pendapatan kita nggak pasti siapa kita jangan belum ngajak-ngajak dong pendapatan saya kan nggak pasti kita semua kita semua jangan cuma dua ya ternyata semuanya iya nah dulu tuh kan seringkali kalau lap lagi dapat banyak buat keluarnya banyak juga iya di bulan-bulan nggak ada uangnya jadi kebingungan nah sekarang tuh udah nggak udah nggak kayak gitu lagi karena udah bisa oh ternyata uang tuh yang pentingnya bukan masalah pemasukannya tapi pengeluaran yang diatur gitu jadi lebih bisa ngatur itu makanya apa penasehat keuangan apa tuh laku ya iya laku banget karena ilmunya ternyata emang seperti itu iya ilmunya penting profesi itu sekarang lagi menjamur sekarang gua suka bingung aja nih kalau duitnya banyak enak ya dinasehatin itu banyak nih buat ini buat itu kalau duitnya kurang kalau gua nih lagi kurang duit gua nggak butuh penasehat keuangan gua butuh orang yang nalangi nah iya kalau dikit gua udah tahu buat apa ini buat beras bayar listrik nah enggak juga ya kan bisa jadi dicari tahu kenapa bisa sedikitnya kalau masalahnya ternyata itu gua udah tahu kerjanya dikit ya hahaha kerjanya kurang kalau itu ya udah itu susah itu susah ya itu itu motivasi kehidupan ada ayo kerja ayo kerja gitu ya kan ada hal yang bisa dikontrol ada hal yang nggak bisa dikontrol contohnya nah kalau pemasukan itu kan datangnya dari orang lain ada ada perusahaan yang ngundang buat stand up buat kerja ya itu kan kadang nggak bisa kita kontrol kan oke datangnya dari orang yang bisa dikontrol apa uang yang udah masuk kita ketika kita udah pegang duit itu kita punya kuasa sama duit kita kontrolnya ya iya bisa jadi itu yang uangnya sedikit gara-gara waktu dapet managenya kurang baik jadi misal pas dapet langsung jajan apa jajan-jajan hal-hal yang suka jajan loh beda-beda jajan makanan jajan makanan bisa jadi karena terlalu sering kayak self reward mungkin kayak gitu oh iya bener juga jadi hal yang bisa dikontrolnya itu dimaksimalin iya 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 jadi konsumtif ya betul bisa jadi kayak gitu karena kayak gua kan udah kerja nggak apa-apa lah gua self reward sekarang gitu seringnya begitu ya ah udah nih buat gua deh gua udah capek nyarinya iya ini buat nyenengin diri deh iya ternyata itu malah pemborosan yang nggak perlu harusnya iya bisa jadi itu cuma apa namanya cuma biar boros tapi tapi dengan bangga gitu kan gua udah kerja nggak apa-apa sekarang gua boros padahal bisa jadi kalo itu ditahan-tahan kan jadinya jauh lebih bagus di bulan-bulan waktu pemasukannya lebih sedikit gitu oh tapi lu kan masih bujang ya iya masih bisa tahan kan kalo udah punya pasangan nih kita tahan sebelah kita nggak tahan hahaha cuma masnya bujang tapi udah ngebiayain adik doang ngebiayain bapak ibu sama kan sama aja jadi sebenernya oh jadi memang ini persiapan ya nanti seandainya tinggal plottingnya aja maksudnya kalo udah punya pasangan akan akan ngikutin cara yang udah kita pakai sekarang nah berarti tinggal ngomongin nih lu kan udah investasi udah ada hasil ya tabungan ada tinggal nikah dong iya rencananya udah-udah dong rencananya sih tahun ini om Rave serius serius karena kan pacarnya udah lama banget masih sama Dila eh siapa Dila Dila ya kokil serius masih masih udah berarti berapa tahun tuh 10 tahun 10-11 tahun pacaran 11 tahun kalau nikah udah dulu anak lu udah SD ya hahaha anak udah SD nah ini si Dila belum sadar-sadar juga nih belum Alhamdulillah peletnya kuat banget peletnya kuat banget tuh dulu setiap tahun di perpanjang sih emang padukun saya perpanjang ya Dila pake pelet emang lele dia hahaha ini serius tapi serius mas sih nah sehubungan lu lagi indalamin ini keuangan si Dila nya juga ikut gak sih mas akhirnya ee karena sering ngomongin itu di sosmed dia juga sering banyak nanya-nanya terus akhirnya ya karena karena udah tau sedikit ya ngas tau juga lah ke dia cara cara investasi yang paling mudah tuh gimana sih investasi yang paling minim resikonya tuh produknya apa kayak gitu Dila tuh apa sih profesi kerjanya? dia psikolog oooh ini dia lagi pokoknya tuh kayak kaget kayaknya kaget bukan pokoknya tuh kayak oh dia lagi bikin apa gitu ya penelitian makanya pacarin lu belum keluar-keluan butuh 20 tahun ngeliti lu enggak 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 oh tapi ya dia dengan mudahnya lu bukan cekokin ya di iya karena dibagi soal karena kayaknya karena dia ngeliat perubahan yang gua alamin lu ya jadi karena gua dia ngerasa yaudah pas belajar investasi dia jadi jauh lebih teratur deh hidupnya jadi mungkin dia tau hasilnya jadi dia mau ikutin prosesnya tapi dia gak tau lu ngumpetin lilin dimana ya kayaknya itu untungnya dia belum tau tapi bagi ngepet untungnya dia belum tau enggak enggak tapi lu seru banget ya gak nyangka lu jadi disebutnya apa sih bidang lu tuh lu nya sendiri sebagai orang yang lagi ngelutin bagian apa soal keuangan ini lu disebutnya apa sebenarnya kalau penyebutan gak masih sebenarnya masih stand up comedian aja sih om karena kan bukan bukan perencana keuangan profesional kayak misal Likwina Prita Gozi itu kan emang profesional kalau mereka udah punya klien dia punya klien dan punya sertifikasinya oh iya lu mau ada rencana ngurus pernah ikut sertifikasinya tapi bukan yang untuk perencanaan keuangan buat yang technical analysis itu beda lagi itu ngapain lagi jadi kalau itu sih gak usah dianalisa kan orang gak punya duit mah pusing pusing pasti dipusing kan gitu doang ngapain di analisa bener juga kalau dia liat oh ini sering merenung nih iya merenung nih dompet tipis nih dompet eh mau mencat pinjol nih kan gitu dateng ke temen kok garuk-garuk paha terus udah lu saja ini yang kan sering ngeliat chart yang gitu gak naik turun-naik turun gitu chart saham iya iya nah itu waktu itu ambil sertifikasi untuk ngomongin itu ngebaca chartnya itu bukannya eh itu real ya maksudnya iyalah real lah bukan bikinan orang untuk itu kan bukan bikinan tapi itu menggambarkan harga yang terjadi saat itu jadi kita pakai harga saat itu buat nyari tahu kedepannya bakal kayak gimana sih gitu karena biasanya pergerakan saham itu emarik berulang pola yang kayak gini kalau kejadian di masa depan bakal kayak gini gitu oh jadi dikasih biar kita punya skill untuk prediksi ya iya nganalisa lah berarti lu keuangan udah prediksi masa depan lu nih si Dila balik aja Dila gimana ceritanya 11 tahun masih karena ini dulu awalnya gimana kita ketemu sama Dila awalnya sih gara-gara itu stand up jadi dia kan di ngurusin si Tanapu iya emang dulu gemuk oh enggak maksudnya rada kaget juga iya 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 gua juga kaget gitu kok jadi ngurusin ya jadi kecil jadi apa namanya dia admin admin stand up UI tadinya iya terus kan UI deket sama Depok iya akhirnya dia main lah kopen mic Depok oh kenalan lah disana kenalan lah tapi sorry kalau sekarang yang gua liat sama eh Yuda yang sekarang sama Yuda yang dulu gua kenal kan beda banget beda banget ya ntar lu cari deh Yuda yang dulu ya sorry nih seberapa gila yakin sama Yuda gitu loh waktu itu sih awalnya dia muntah-muntah juga om lama-lama kebiasa ya terlama-lama ya udah lah terbiasa enggak waktu pertama kali kenalan itu pas hari itu tuh ada ajis dua ibu terus dia kayak li ini siapa li cewek lu ya cewek lu ya diledekin gitu abis itu ketemu lagi di Pret of Bekasi Cikarang ada Wawan mana Cikarangnya oh itu Cikarang ayo Cikarang bukan lu nunjuk abisnya Wawan Wawan oh iya Wawan jadi pas nonton Pret of Bekasi Cikarang itu bareng Dila dan bareng temen-temen UI lainnya oh diledekin lagi Yud ini cewek lu ya cewek lu ya padahal kata si Wawan padahal saat itu punya kontaknya aja kagak enggak cuma karena diledekin dianya malah kagak marah kayaknya bisa nih gue deketin oh akhirnya pede lah gara-gara diledekin sama ajis dua ibu sama Wawan gitu jadi Wawan terimakasih lu sudah mau ngubah hidup gua cuma lu mau ngubah hidup Dila juga Wawan hah kenapa? biasa kan siapa tau dapetnya lebih baik waktu itu gak diledekin si Dila nya si Dila nya harusnya Dila dapet yang lebih baik gimana sih oh enggak jangan sampe yaudah malu udah bener 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 terus lu nembak dia lagi gimana? wah saat itu nembaknya ada spidol gak? gua romantis banget om hah spidol jadi ini gak usah deh nah kayak gini nih jadi gua bikin yaudah kebuka yaudah kebuka jadi gua bikin baju tulisannya maukah kamu jadi pacarku ada yes ada no terus dia suruh gua suruh pilih pilih pake tombak pake paku eh emang lu kuntilanak terus checklist yang yes lu lagi gak sadar ya? untungnya oh lu bikin itu? bikin baju dia centrang yang yes sebenernya kalo dia centrang ngu tulisannya bawa lagi no nya bisa gua kopet jadi yes juga ah itu akhirnya jadian itu gara-gara itu tapi lu 11 tahun nih gila hmm lu gak pernah kepikir eh gak apa namanya cowok ya hmm nengok yang lain gitu lu seorang juda karena gua bersyukur sama yang gua dapet sih maksud gua dia pendidikannya bagus cakep gua kan pendidikannya kurang ganteng juga kurang kayaknya kalo masih nengok yang lain ini kerak neraka banget dah hahaha eh coba kejadian pernah sih ada 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 zamannya star syndrome kayak gitu iya iya lu cuma utungnya terlewati dengan baik lah iya iya makanya udah udah apa terbukti kali ya si dilanya yakin karena si yudakel 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 kel itu apa sih dulu tuh suka banget jengkelin heeh jadi ngambil nama akunnya kan dia jengkelin jadi yudakelin gitu ternyata tapi nyambungnya jadi yudakeling jadi yudakeling ya iya oh gua pikir yang keling bukan ya terus apa rencananya sama si dila kapan tahun ini niatnya tahun ini karena waktu itu tuh bukannya nunda om tapi kan ngebiayain adik ya kuliah adik lu itu berapa bersaudara sih bertiga oke adik lu terus jadi pengennya tuh kelarin kuliah adik dulu baru akhirnya nikah biar pas nikah tuh udah tanggung jawab finansialnya udah berkurang lah gak berat banget gitu tapi itu karena perencanaan lu itu apa karena lu takut nikah lebih karena takut gak ada uangnya heeh karena kan kalo nikah kayaknya setelah dibaca-baca kan banyak masalah yang terjadi di keluarga gara-gara uang iya apalagi ngeliat di rumah juga gitu dulu waktu waktu belum kerja terus ngandelin papa doang di rumah kalo lagi gak lagi gak ada uang tuh pasti tuh ada ada berantemnya ada jadi gak pengen itu kejadian di rumah tangga udah pas nantinya nikah gitu sih tapi tapi bokap nyokap lu eh 11 tahun pasti udah kenal Dila iya udah kenal komentarnya apa gak sih jagain baik-baik lu beruntung lu nak di perpanjang serius lilinnya jangan sampe mati ha ha pake syarat lagi aduh iya mereka seneng banget sama Dila gitu karena kan dia juga suka ngajarin gue hal yang jadi bikin gue jadi jauh lebih baik jadi lebih baik lah iya 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 ya bokap tadi ngomongin bokap ya bokap nyokap eh masih ada ya masih ada alhamdulillah iya sedikit sih gue denger sama bokap bokap lu tuh masih apa gara-gara beat yang dulu di metro iya lah yang biasanya kan gini kalo kita sesama komik biasanya ngenalin temen itu dia dari beat-beat nya dia betul iya udah kan lu suka bawain ini bokap iya soal bokap iya bener gimana kabarnya bokap sekarang ngapa yang disibuk apa sekarang kalo dulu mungkin buat temen-temen yang gak tau ya dulu waktu 2011 2011 ya iya mulai awal mulai kan sih 2011 pernah ada materi bilang bahwa papa suka ngeganja iya 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 cuma polisi tolong itu tahun 2011 polisi sekarang udah kagak sekarang ini bandar peningkatan karim sih tapi jangan tapi jangan jangan masih sebatas kurir doang iya bokap lu dulu iya dulu sempet ngomongin kayak gitu cuma sekarang karena emang umurnya juga dia udah bertambah udah jauh lebih tua udah gak kayak gitu-gitu lagi sih udah gitu lagi ya udah selesai dulu bokap sih bokap udah? ngejek masih sekarang masih sampe sekarang di stasiun citayam oh ini apanya karena opang opang bukan yang online bukan opang ojek panggang bukan ojek panggang di stasiun citayam iya iya banyak tuh yang kayak yud lu kok artis bapak lu masih ngejek atau dia juga sering ditanya kok lu masih ngejek anak lu kok artis gitu eh gimana iya dong kan anak lu udah artis oh gue pikir lu kok ngejek anak lu kok artis gimana sih gimana ya kayak ya yud lu kok artis kok bapak lu ngejek gitu kan bokap lu juga sikit tanya lu kok ngejek eh kan gitu asli kan lu kok ngejek anak lu kenapa jadi artis iya enggak dia lebih-lebihkan nih lu kok ngejek anak lu kan udah jadi artis ah lu ngapain ngejekin artis gitu eh gimana gimana ya agak bingung juga nih bang Arief bener gue bingung banget panggilnya tadi bang Arief segadang om Arief iya 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 besah enggak lu mungkin yang nanya ke bokap lu gini lu kok masih ngejek kan anak lu udah jadi artis gitu ya karena ternyata itu tuh passion dia dia tuh suka nongkrong sama sama orang-orang pangkaran iya kalau di rumah dong dia malah pusing karena iya mungkin ngeliatnya gua lagi gua lagi iya kira ya bisa jadi tapi dia pernah dong ngajak temen-temen ojeknya itu nongkrong di rumah bawa motor semua di ruang tamu kopi gua mana nih enggak enggak cuma buat gua sih saat itu enggak banyak-banyak yang dibawa apanya tukang ojeknya di ruang tamu oh iya iya bisa sih enggak jadi itu jadi masih ngejek tapi karena suka nongkrongnya seneng seneng sama pergalanya seumuran ya seumuran ya iya lah sama ya kan yang ngejek disitu emang udah lama semua udah lama tuh udah 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 dari senior lah udah dari senior ya udah sepu-sepu ya udah sepu ada yang udah kalo dia dapet penumpang dituntun motornya enggak dia nyelah motor kakinya yang patah saking kerasnya astaga iya jadi masih ngejek gitu masih ngejek tapi masih kayak dulu lalu kan suka cerita bokap tuh kalo ini suka minta duit ke gua enggak ini doang paling yang terakhir itu paling ini udah beberapa tahun yang lalu ya paling bikin kaget adalah kan waktu itu akhirnya udah dari stand up udah dapet uang lah terus pas ulang tahun itu udah janjian sama adek-adek buat surpresin dia udah beli martabak udah beli pizza dia pas papa pulang tapi kombinasinya agak aneh ya martabak sama pizza gimana sih? ini kan ini martabak manis tengah tanganya terus pizza terus jadi semuanya langsung dapet satu bibitan aneh banget jadi bau pengen surpresin bokap pas ulang tahun pasti ya pas pulang ngejek langsung bawa ini terus? kan biasa pulang ngejek tuh jam dia gak nyampe kereta terakhir paling sampe yang jam 10 karena kalo kereta terakhir tuh yang turun dicitainya udah dikit lah iya 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 jam 10 ditungguin belum pulang belum pulang jam 11 ditungguin belum pulang 12 pulang-pulang dibopong sama temennya siapa? bapak gua ternyata dia di surpresin temennya dulu kalian keluarga ketelatan ketelatan disurpresin di pangkalan iya itu bapak gimana? sakit ngantuk ngantuk kok ngantuk? gak tau tuh apa ya kayaknya minum ekstra jusnya kebanyakan campurannya iyaa campurannya bapak belum minum? oh iya dulu iya dulu minum dulu minum juga sekarang udah gak? gak seret tuh abis makan sekarang dia disuntik makannya soalnya ah gak eh sorry terus ini dibopong nih dibopong terus keluarga udah gini yaa dia yang surpresin kita terus akhirnya dia ngapain? tau dia gak sadar ya? gak sadar akhirnya kita pulangin martabaknya pulangin pizzanya gak gitu dong mohon maaf nih domino nih udah jadi dipake buat surpresin nih yang ulang tahunnya beler gitu ya iya tapi dia besokannya tau dong bahwa keluarganya udah nyiapin iya udah bilang apa deh responnya waktu itu bilang apa ya kayak gue kemarin siapa yang nganterin itu kayaknya yang ditanya lu lu dipaketin gila ya bokap tapi udah gak lah ya sekarang udah gak jadi itu waktu 2000 berapa 2013 2014 lah jadi nyokap lu gimana ini kan apa nyokap kan gak ikut nongkrong bokap ya gak gak ikut beda banget katanya beda banget jadi yang apa namanya yang kaget sih ya itu adek yang cewek karena dia kind dekat sama papa karena dia kan udah semangat buat nyanyi happy abud atau dia mungkin udah nyapin jeng, jeng, jeng tidak keluar keluar tiga jam jeng, jeng, jeng jeng jeng, jeng, jeng Oh gak ada ada ampe senaranya putus tu ya ya itu ya nyokap, nyokap kenapa komentarnya apa Kayaknya karena papa kayak gitu tuh udah dari muda, jadi udah nggak kaget. Oh ketemu nyokap, dia udah enggak ya? Iya udah enggak, jadi nggak kaget lah. Jadi mungkin dia malah ngerasa, ih sinetron indosiar gua banget. Suamiku gitu ya. Eh nyokap lu mah enggak ya, katanya nyokap lu mah rajin ngaji. Iya rajin ngaji banget ya. Dia apa namanya, hitungannya wakil. Kok ada wakil? Maksudnya ini ada guru ngajinya. Kalau guru ngajinya nggak ada, mama gua tuh yang gantiin. Oh udah tinggi juga di majelisnya ya. Kalau dihitung, tunggu lu sama bokap sama nyokap deketan mana? Deketan sama nyokap sih, sama mama sih. Karena kayaknya jam orang-orang yang seumuran gua jarang deket sama bokap dah. Kenapa? Lu nentun gitu? Kayaknya kalau yang bapak-bapak jamandu tuh ngerasa tugasnya di rumah tuh nyari duit doang. Nggak ngebangun koneksi sama anak. Bukan yang nggak ngebangun kali, mungkin waktunya nggak ada. Karena dia harus keluar rumah nyari nafkah. Jadinya lah kita deket sama nyokap. Ya betul, ya kayak gitu. Itu pas ngobrol sama press juga kasusnya sama. Sama-sama di-surprisein juga kayaknya. Sama-sama di-surprisein sama bokapin juga kayaknya. Sama Arif juga, eh Arif kalau Arif... Ya Arif juga sama, Arif Alkyansa. Jadi kayaknya orang-orang yang di generasi gua tuh kayak gitu. Nah kalau menurut lu emang harusnya gimana? Maksudnya kan lu tadi sadari banget tuh. Oh ya bokap tuh emang keluar nyari nafkah. Ya nggak harus gimana-gimana. Itu tuh emang situasi yang bener pada masanya. Kan beda banget sama zaman sekarang kan. Zaman sekarang kan bapak dan ibu sama-sama deket sama anak. Nah lu rencananya nih misalnya nih. Emang berjodoh sama Dila, punya anak. Sedikit banyak kan lu ngeliat didikan bokap nyokap. Kayak tadi, oh gua nggak deket sama bokap. Lu ke anak lu nanti rencananya mau gimana? Yang pasti pertama kalau pas ulang tahun kagak dateng telat. Takutnya takutnya anak udah nyiapin juga. Ya anak udah nyiapin. Kalaupun mau mabok jangan milih dari ulang tahun ya. Jangan dari ulang tahun. Itu doang. Itu satu. Itu pasti untung bokap lu ada yang bopong. Kalau nggak kan sampai besok di pangkalan. Sampai besok juga tuh. Ada yang gua jeng-jeng-jeng-jeng. Itu mungkin satu itu. Sama ini sih harus lebih membangun koneksi aja. Koneksi ya. Jadi kan kalau dulu, kalau belajar pasti yang ngemenin ibu. Mamah. Ya kebanyakan ibu ya. Kayaknya pengennya perannya tuh diambil dua-duanya. Karena kayaknya zaman sekarang tuh kayak gitu. Nggak bisa lagi cuma satu orang. Tapi kan ya agak bingung ketika misalnya bokapnya 9 to 5 gitu. Maksudnya kerja kantor apa. Eh tapi nggak sih ya. Itu bisa diakalin ya. Iya mungkin bisa diakalinya. Ngakalinya gimana? Kalau kita nih. Eh gua nggak tahu lu sekarang ya. Lu kan ada bidang lain keuangan tadi ya. Kalau gua kan pure. Nggak kerja di satu lembaga. Iya. Jam kerjanya ngecak nih. Kadang banyak waktu di rumah. Kadang di luar gitu. Kita bisa ngatur nih. Oke. Kalau yang terpaksa. Bukan terpaksa. Pilihannya adalah bekerja di kantor gitu. Di luar. Itu kan sering jadi masalahnya. Karena pas dia berangkat anaknya masih tidur waktu. Pulang. Pulang anaknya udah tidur. Iya iya. Atau mungkin anaknya udah. Lah anak gua mana ya udah pindah rumah. Iya iya. Lah ganti bapak gitu. Ya mungkin diganti waktunya aja. Jadi mungkin pas weekendnya full sama keluarga. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Ya biar waktu-waktu yang kelewat dipadetin di satu hari nih gitu. Pokoknya pun waktu lu padat buat kerjaan. Ketika ada waktu luang. Di luar kerjaan. Usahain. Sama anak. Mungkin ya kayak gitu. Lebih bareng anak-anak gitu. Lu udah siap nih berhatiin nikah nih. Secara teori. Iya kan. Oke kita sambut dila. Nggak ya nggak ada dila ya disini. Lulunya ada emangnya. Oh mau langsung aja lu. Ih tapi keren sih. Nah sekarang lu. Tapi bokap alam lu udah berubah ya. Udah berubah jauh. Ada yang lu kejar atau lu rencana buat bokap nyokap. Ada adek-adek lu kan udah lebih alain. Kalau bokap nyokap. Kalau apa ya yang direncan. Pengen sih ini. Kemarin sih udah pernah. Bikinin pangkalan sendiri buat bokap nyokap. Bikinin pangkalan sendiri buat bokap nyokap. Jawabin. Pangkalan gua deh. Penyanyakan sendiri. Di belakang ada gini. Jenjen. Jenjen. Tapi itu menarik banget sih buat dibikin ya. Iya. Lu beli satu lahan. Rumah sebelah bikin pangkalan gitu. Setnya pangkalan. Jadi bokap itu tenang. Tapi kan ada keretanya. Berarti bangun kereta sendiri juga. Jangan dong. Bangun nyangkot juga. Bangun jalan raya juga. Kasih soundnya aja. Eh lu mau minum gak sih? Oh enggak. Lagi. Oh setelah lagi puasa ya? Iya. Ngeri banget juga nih. Enggak. Lagi mau turunin berat badan. Lagi mau turunin berat badan. Ya ntar aja. Kalau udah sampai alam mati lu turunin. Bukan. Enggak ya? Aduh gua mau minum jadi enggak enak. Eh enggak apa-apa minum aja. Coba-coba minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket tadi duk. Oh ada paket. Di panji nih. Paket. Apaan ini ji? Aduh. Apaan tuh bokap. Ngemakannya gua enggak tau. Alamatnya jalan-jalan ke kota depok. Cakep. Eh nemu uang segepok. Cakep. Apa gerangan dibalik tebok? Taunya nenek lagi cebok. Ah si ji. Dibalik jamban kali ji. Iya tau dibalik cebok. Apaan ini? Ini dari mana sih ji? Dari itu. Taman awang. Ngapain di Taman awang? Ya itu. Nunggu orderan. Dapet tuh. I will. Enggak. Enggak. Kalau paket dapet dari toko. Dari toko. Dari toko. Dari kantor titipan kilat. Iya. Kalau lu order yang lain tuh. Dari DC Cakung. Eh dari Cakung itu apaan sih? Gudang kalau nggak salah. Gudang penerimaan Jakarta. Iya. Di Cakung emang bener? Bener. Jadi kayaknya semua paket. Gua sering tuh kalau lagi pesen gitu. Tiba paket anda sedang diantar ke DC Cakung. Kayaknya ini markas besar ya. Markas besar paket-paket Indonesia. Lu ngirim kotak kosong ya? Apaan nih? Apaan sih Rinso? Gua buat apaan nih tempat servis? Saya ngirim doang. Ngirim Rinso? Ngirim doang. Gua nggak pesen doang lagi. Apaan ya Rinso? Lu kali ya. Ya emang gua banyak nodanya sih om. Cuman nggak pake Rinso doang. Tau apaan sih Rinso? Hah? Satu kecil lagi. Ya bukan. Ini jangan-jangan tadinya banyak Rinso. Dimakan sama dia di jalan. Ini ini kalian bohongan kali ya? Bisa dicemilin. Boleh kalau kalian bohongin. Boleh. Boleh jangan dong. Jangan bilang boleh dong. Iya. Apaan sih? Cemoto gimana? Eh. Eh. Rinso anti-noda. Smart cream lawan noda kuning. Bersih tuntas satu kali pucat. Apaan sih? Apa yang aneh ini? Apaan? Saksialnya nih. Bener nih. Hah? Kita bayar aja kali ya? Nggak gua pengen tau. Ntar dulu yang ngirim siapa sih? Tuh. Apaan? Pengirim. Pengirim. Penjual. Ya iya pengirim penjual. Gimana sih? Pengirim yang ngirim yang jual. Penerima. Penerima pembeli. Iya bener. Iya bener. Iya. Penerima di du ganteng. Vita lo. Apaan sih? Ini coba. Mangat dah. Aan. Bisa. Nggak nemu gua anehnya apaan. Apa nih? Kita cari anehnya ya. Anehnya. Iya. Iya. Segar kan kembali pakaian anda dengan keharuman tamahan lama plastiknya. Lu punya usaha ini? Iya Alhamdulillah kemarin. Jadi ini usaha makeup gua, Marif. Kan ada usaha makeup namanya Wardah. Kau gua namanya Wadidah. Beneran. 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 Tapi nih wadidah mukanya yudah iya. Memutihkan kulit. Melembabkan inksang. Apa? Serta mencerahkan masa depan. Iya. Iya. Inksang apaan? Enggak. Coba di memutihkan kulitnya doang. Iya. Kan kalau kita biasanya punya produk kecantikan, kita butuh iklan. Iklan kita harus bayar tuh yang before yang after. Nah kalau gua, yang beforenya gua. Nggak perlu bayar lagi. Enak jadinya. Oh iya. Buat contoh ini yang nggak pake. Ini yang nggak pake. Oh. Dia cuma dijual doang. Dijual abis dianya sendiri nggak kepake. Oh gitu. Betul. Tapi kok ada inksangnya. Situ ikan sapu-sapu. Inksang kan buat ikan. Ini. Makanya tuh kemarin terlalu laku. Makanya abis nggak sempet dipake buat diri sendiri. Beneran ada. Beneran ada. Apaan bentuknya? Ini wadidah. Ini wadidah. Caranya ini diseduh di air. Digosok-gosok. Gosok-gosok sampai melepuh. Iya putih karena kulitnya copot. Iya. Sampai miring helmnya. Berapa tuh? 10 ribu aja. 10 ribu. 10 ribu. 10 ribu. Ini udah. Ini udah. Sudah. Ya Pak Menteri ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalikumsalam. Wadidah lagi. Oh lu punya produk lu sahab. Alhamdulillah lah punya. Apa tuh sih bokap? Eh tapi. Ini sekarang tanpa minta udah lu sering kasih dong. Iya. Karena udah maksudnya. Sekarang. Papa tuh udah ngejek udah bukan buat nyari duit banget banget lah. Nyari penumpang. Sama. Sama aja tuh. Dia maksudnya jamnya tuh dulu kan harus dari pagi sampe malam. Sekarang tuh udah slow banget. Oh sesuka-suka aja. Kadang dia kalau ada yang mau naik. Ah enggak enggak enggak. Gue udah ngecapek. Lu bau sendiri aja motor gue. Iya karena gue udah nggak nyari duit. Iya. Gue jadi kesenangan di sini gitu. Iya iya bener ya. Syukur deh bokap deh. Waalaikumsalam. 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 Nih bang tidipan lu nih. Wah. Wah. Ya tamu gue lagi puasa. Ya lu nih tipnya tadi. Gue nggak tau tamu lu puasa. Iya iya. Sehat bang Yuda. Sehat banget. Ini. Saya lihat dia investasi-investasi. Iya. Saya investasi juga bang. Apa tuh? Saya naruh duit di dukun. Jadi. Bisa dikembangin. Dilipat gandakan. Masih aja boong lu. Ya sekarang logikanya kalau dia bisa melipat gandakan duit. Ya dia kayak sendiri kan. Iya. Tapi itu emang bener tau bang Adip. Bener apaan? Gue juga bisa. Melipat gandakan uang. Lu bisa? Lu gimana caranya? Nih. Nih goceng nih. Dilipat dua kali. Lipat empat kali. Lipat lapan kali. Lipat enam belas kali. Lipat tiga puluh dua kali. Melipat gandakan uang. Itu. Itu namanya origami. Iya. Ngelipat. Biar ringkes. Biasa. Ada update update. Berita-berita di sekitar pasar. Nih bang. Ada bapak-bapak dari Tasik Malaya. Makin Tasik Malaya. Makin asik aja. Jadi si bapak-bapak makin asik aja ini. Si bapak-bapak Tasik Malaya. Iya jadi bapak-bapak Tasik Malaya ini. Buat sayembara. Dia bikin sayembara berhadiah 250 juta bang. Dia bikin sayembara berhadiah 250 juta. Karena diduka merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan keluarganya. Jadi. Dia bikin sayembara. Siapa yang bisa menamaikan dia dengan anak dan istrinya dikasih 250 juta. Serius. Gimana? Bapak-bapak? Enggak lah. Gila loh. Lah gua sih mikirnya kalo emang dia kayak gitu ya. Duitnya kasih anak istrinya. Selesai. Selesai damai. Selesai damai ya. Jangan-jangan masalahnya selama ini adalah bapak itu gak pernah ngasih duit. Nah iya. Ini bikin sayembara tambah marah keluarganya. Jadi bapaknya selama ini gak pernah ngasih duit dikumpulin buat bikin sayembara. Aneh. Aneh banget. Aneh banget. Aneh banget. Buat siapa aja dan tidak ada batas waktu bang. Sampai permasalahannya selesai. Tiba-tiba istrinya. Saya ikut, saya ikut. Gitu. Saya bisa namain saya dengan suami saya. Iya bener. Kenapa dia? Kenapa dia? Iya damai. Kan dia punya masalah. Kan dia butuh duitnya. Oh bener juga. Butuh duitnya. Lu gak mau ikut. Gua sih mau gua. Oh itu beneran. Daftarnya gimana? Daftarin aja ke UFC. Udah kita selesainnya disini. Joliling. Joliling. Misalnya gini. Tijudoyok. Tijudoyok. Gokil. Ada-ada aja orang zaman sekarang. Ada aja. Tapi ini kan dia. Inspirasi. Urusannya sama duit. Duit. Gitu. Nah gua mau nanya nih Yud. Lu itu. Mendingan. Ini kan sekarang duitnya udah lumayan lah ya. Iya. Ada lah buat beli-beli gorengan mah. Ada. Dikit banget. Nah lu. Menurut lu mendingan ngabisin duit. Buat. Kepuasan inner child lu. Atau buat future child. Gokil. Kayak gua nih. Gua kan. Dari dulu kecil pengen beli monas. Selang gede punya duit. Selang gede punya duit. Baru akhirnya gua sadar itu gak bokein. Akhirnya lu sadar pengen beli Tugu Pancoran. Gak iya. Sama aja. Mendingan beli Tugu Tali. Iya. Karena mau beli monas, monasnya keburu dihilangin sama David Coverfield. Iya. 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 Monasnya dihilangin jadi Tugu doang sekadar. Tugu monasnya ilang. Nah lu gimana? Mending buat future child sih. Karena kan. Yang seringkali kita tuh boros dengan pembenaran kayak gitu. Gua dulu gak mampu beli ini mah. Kayaknya gua beli sekarang. Lu apa yang dulu lu pengen emang? Nah kebetulan. Dulu. Ganteng. Enggak. Sambil sekarang juga enggak. Enggak kebeli. Enggak kebeli. Apa yang dulu dipengen ya? Enggak banyak sih. Maksudnya gak pernah ada keinginan yang barang banget gitu. Karena gua tuh ini, Wan. Keluarga gua pernah kaya. Terus miskin. Jadi pas kecil tuh pernah kaya. Jadi gak banyak pengennya. Keluarga cemara. Keluarga cemara bang. Oh iya bener. Iya iya. Bapak lu ini. Beca berarti. Kayak abak. Adanya jual otak. Ojek itu waktu jatuh miskin. Oh gitu. Sedulunya kerja di perjudian. Oh iya miskin gak gara judi. Itu mana-amanya muter duit. Pusing duitnya doang diputerin. Jadi lubain kaya. Lubain kaya. Jadi gak banyak hal yang dipengen. Oh pernah ngerasain. Jadi dia udah gak ada keinginan yang lain. Tapi lu kalo ada duit. Pendingan buat future chart apa sweet chart of mine? Gak apaan sih? Gak apaan sih? Gua pikir sweet-sweet hei. Hei. Lagu selingin pertama. Kalo Bang Arief buat apa? Iya. Sekarang mah buat lu aja. Dulu Bang Arief pengen apa gitu. Terus akhirnya baru bisa. Kayaknya setelah dihitung-hitung. Oh gua ngerti. Waktu gua kecil. Gua pengen tua. Udah sekarang tua. Gua pengen kecil lagi. Gak bisa dong. Gak ada juga barang yang. Gua udah diketokan sih. Jangan. Pas banget saya bawar. Emang saya meja persidangan. Gua gak ada barang yang gua pengen banget gitu. Itu. Jaman dulu belum bisa dibeli kali gitu. Jaman dulu gak ada. Jaman dulu kan dia pemain yang bikin. Dari kulih jeruk. Iya. Bikin. Pelotokan. Pelotokan. Candi. Gak ada. Mendingan sekarang. Kejauhan. Ini temen sekolahnya kayak narok. Bikin keris dong sayang. Gak ada. Paling buat keluarga lah sekarang. Kalo ada duit pun. Iya. Buat anak. Buat anak. Gitu udah. Iya karena yang kayak gitu kadang gak ada abisnya Wan. Iya sih. Karena pas kecil kan keinginan kita banyak. Banyak. Jadi kalo uang yang kita pake buat nyenangin diri kita di masa lalu. Iya. Jadi kayak. Yang pas zaman lalu tuh banyak banget yang kita pengen gitu. Sayang aja uangnya cuma buat nyenangin sekilas gitu. Lagipun kalo gua beli dulu gua pengen baju Batman kan. Zaman gua kecil kan. Pun gua kebeli sekarang. Udah gak muat. Iya. Kecil. Iya. Jadi main doang ya. B nya lebih ke S ya. Iya. Iya. Berarti lu buat future chart sekarang. Sama. Sama Dila. Sama psikologi itu. Sama psikologi. Dila kayaknya emang. Dia emang itu bang. Dia pengen ngetes. Dia kira-kira kejiwaannya. Pacar sama aja gimana. Makanya di psikolog itu. Gua akan aman. Gua akan gimana nih. Atau gua pakein sering bengong. Iya iya. Tapi sebelas tahun bang. Sebelas tahun. Gua termasuk saksi dari zaman. Gimana? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Dari zaman dulu lah. Dari zaman dulu. Serius? Iya. Makanya gua. Sangat mendambakan di akhirnya nanti menikah. Amin. Sama aku ya. Tahun ini. Eh bukan. Tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini. Sekretinya gua. Oh iya iya. Aman. MC nya gua. Kok berhenti ya? Lu buka reparasi di Sonoma. Bukan reparasi. Jadi di samping supa-supa ada lu. Ya kali. Kondangan gua radio rusak. Lu siapa tau ada yang AP nya rusak. Iya. Mungkin aja kan. Mobil rusak. Pasangannya rusak gitu ya. Udah bang. Udah. Ada itu. Ada mobil. Mau keluar tol nabrak. Hah? Corona hitam. Camry mobil. Dah. Punyanya. Pemiliknya dong. Iya. Ya saya kesal dulu ya. Satu saat ya. Nih gimana nih? Makan gak? Iya ntar. Sisain. Sisain. Ya ampun. Iya tahun ini ya. Amin dong. Amin. Aduh. Moga-moga makin sukses ke depan. Eh tapi yut. Disini ada segmen Tanya Dong Pak. Oh sorry. Kita udah nyampe ke Tanya Dong Pak. Dua kali. Nih dia ke kiri. Eh. Dari Atria Ditama 27. Gimana tangkapan Bapak soal pacar beda keyakinan? Saya yakin kalo saya ganteng. Dia yakin saya jelek. Gak. Itu bukan itu. Keyakinan itu bukan itu. Ini mah penglihatan lo. Mata lo rabun. Lagi kan kalo pacaran. Kalo menurut lo nih ya. Itu dari fisik gak sih? Nih ya. Menurut lo lebih baik orang ngeliat fisiknya atau hatinya atau kelakuannya atau gimana? Kayaknya gak mungkin kita gak ngeliat fisik. Gak mungkin gak ngeliat. Iya. Dan Dila kan dulu ngeliat fisik gua banget. Ganteng itu jaminan gak sih menurut lo? Ganteng itu bisa diusahakan. Ganteng bisa diusahain. Betul. Terus? Jadi kalo emang sekarang lo masih kagak ganteng. Iya. Coba kerja lebih giat. Duit lebih banyak. Operasi plastik. Itu yang gue lakuin. Operasi plastik lagi. Enggak lah. Tapi maksudnya banyak juga kok cewek yang ngeliat. Emang cewek tuh banyak yang gak ngeliat tampang. Liatnya di dompet. Gak ngeliat muka ya. Tapi muka pahlawan-pahlawan yang ada di dompet. Muka pati murah semua nih ya. Gitu. Jadi kalo lo jelek semangat. Pertahanin jelek lo. Kalo lo jelek seenggaknya uang lo harus Soekarno semua. Iya bener. Dompet lo ganteng. Dari atbrz underscore 112. Gimana caranya ngatasin cewek yang susah dibujuk pas lagi marah? Soalnya lagi debat terus. Lo ada pengalaman sama Dila gak? Dila ngambek? Kalo ngambek kayak gimana sih dia? Ngacak-ngacak tong sampah nggak? Enggak. Itu gue om. Oh itu lu. Kucing karong lu. Gimana cara ngatasin cewek yang susah dibujuk? Pas lagi marah. Ini sih. Emang cewek mah kita minta maaf aja gak bisa gimana-gimana. Eh tapi kan tiap cewek punya karakternya. Maksudnya kalo lo udah pacar dia paling gak kan lo udah tau dia. Iya kan. Kalo dia lagi ngambek harus diapain. Iya. Kalo lagi dibikin seneng harus gimana lo kan tau sendiri. Oh semuanya ini. Lo cari tanya sama mantan-mantannya cewek lo. Terus ngadain rembukan bareng nih. Eh waktu jaman lo gimana? Waktu jaman lo gimana? Lah gimana sih? Biar kita nemu cewek yang padahal bener. Untuk ngadepin nih ceweknya ini. Iya bener. Ah gimana sih. Musyawara untuk mufakat. Tapi kalo marah kan marah boongan biasanya kan ya. Betul. Cuma minta di apa sih. Di perhatikan. Di perhatiin. Emang dia rambut jalanan di perhatiin. Bukan. Dari MNNNDRA underscore pak. Kalo diputusin karena mau kejar karir itu gimana maksudnya ya pak? Maksudnya karir lo segitu-gitu aja. Tuh. Dia emang pedes banget ya. Karena kalo cewek lo ngejar karir lo naik sama, naiknya bareng. Harusnya. Harusnya. Tapi kalo dia ngejar karir lo di sini. Oh iya bener. Berarti cewek lo tuh bener. Bener. Jadi gini kan. Kalo lo punya pasangan. Contohnya Yuda kan tadi. Dari dulu sampe sekarang terlihat perbedaannya. Harusnya emang punya pasangan jadinya lebih baik bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalo cuma satu doang ya ditinggal pasti kan. Ditinggal itu. Sadar diri. Sadar diri. Bener. Dari Ed Alif. Alif Akbar. Bagi tip cara hadapin perempuan yang umurnya di bawah gue. Palanya keras banget dah. Eh nih aku kata tau kalo pala pasangan lo lembek. Ngelusnya gimana ya? Begini gila bayar gitu kan. Lagi nih Alif Akbar nih orangnya kayaknya porno om. Kok porno? Perempuan di bawah gue palanya. Palanya di bawah gue om. Eh palanya kenapa di sini? Alif Akbar. Oh iya. Kenapa? Kenapa palanya di bawah gue? Wah lu gak bener deh. Astagfirullah. Gak bener loh. Gak bener loh. Palanya keras banget dah. Apa urusannya palanya keras? Emang tiap pacaran diketuk-ketuk. Iya. Tapi kalo palanya lembek juga bingung kan malah. Maksudnya ini keras kepala. Oh iya mungkin iya. Atau mungkin kalo lembek takutnya disangka yukdi gitu. Iya. Iya lembek. Ah gak ada tip sih. Lu kalo pacaran sama yang keras kepala terus lu gak nyaman. Terus buat apa lu pacaran. Betul. Lu gitu loh. Berikutnya dari at rhyningpe. Kenapa kalo marah cowok diem? Diajak ngobrol gak mau. Lu kalo marah ngapain? Dulu sih diem. Sekarang? Kalo sekarang udah ngerti kali itu tuh gak nyelesaikan masalah. Jadi diogrolin marahnya kenapa. Cuma emang kadang butuh waktu gak bisa habis lagi marah. Terus kita gimana? Jadi kalo cowok lu marah. Ya gak mungkin langsung dajok ngobrol ke permasanya. Biarin aja dulu. Dan tiap orang beda-beda. Iya. Ada yang diem. Ada yang meledak-meledak. Ada yang makan. Ada yang terima. Iya bener. Dan kasih waktu. Ada yang mungkin waktunya satu jam. Ada yang satu hari. Ada yang sepuluh tahun. Ada yang sepuluh tahun. Tuhan nyari pasangan baru. Jadi biarin aja dulu. Orang lagi marah diajak ngobrol. Dia kan lagi mau marah. Dari at Reza Satria 23. Pak kenapa kalo sudah menikah lama fokusnya malah ke anak. Eh. Pak kenapa kalo sudah menikah lama fokusnya malah ke anak. Padahal kita pengen kayak pacaran. Tidak. Gimana ya itu ya. Gue belum di sejauh. Belum ya. Padahal kita pengen kayak pacaran. Lo cari pacar lain. Enggak. 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 Enggak kurus malah kasih anak. Nya. Mendingan diobrolin apa pasangannya. Cari waktu. Cari waktu. Gitu ya. Dari at slepa.id. Pak mau nanya. Jomblo 7 tahun itu musibah apa kutukan Pak? Jomblo 7 tahun. Jomblo 7 tahun musibah. Enggak. Lo tuh pacaran 11 tahun ya. Dari umur? Umur berapa? 18. Iya. Enggak. Belum nesta apa kayak dia. Jomblo 7 tahun musibah. Gue gak tau, mungkin ini ada Yang terjadi di masa lalu lu Ini karma lu Jadi mungkin di masa yang sebelumnya Di kehidupan sebelumnya Itu jahat banget Mungkin lu yang Kalau ada Ken Arok lagi jalan lu yang sering Mungkin aja Lu yang ngumpetin kerisnya Ya enggak lah 7 jutaan masih sebentar lah Umur lu berapa sih Ya dicari ya kan Kalau tidur di rumah aja gak akan dateng Pasangan lu Dari at Dede Yusuf Dede Yusuf nih Puh Kok meta percintaan lebih banyak cewek yang selingkuh ya Mohon penjelasannya Puh Ah gue gak tau dah Masa iya Apa Kalau menurut gue ini om Yang cowok lebih jago Banyak yang selingkuh Jadi secara statistik Banyakan cewek itu Karena mungkin banyakan cewek yang ke-gap Yang ke-gap Yang cowok enggak Jadi gak kehitung Jadi gak kehitung Atau dia pas di Surveh gak bohong Iya makanya Bohong terus Dede Yusuf Yaudah lu cari cewek yang setia aman lu Dari Ed Ardiansah Putra 17 Bagaimana cara gagalkan mantan nikah sama orang lain Oh gampang nih Lu booking semua penyawan tenda di seluruh dunia Jadi dia gak bakal kawinan ya kan Iya bener Atau pas penghulunya dateng Lu jeget di belakang lu Iya bener Bener Aduh Jangan deh orang mantan udah nemu jodohnya Mending lu fokus cari jodohnya Iya bener Sama Dede Yusuf mungkin ya Eh sama cowok Jangan Berikutnya dari Edgus Miftah Gimana cara ngatasi cobaannya mau menjelang pernikahan Nah Katanya ada yang kayak gitu ya Katanya Yudh Dan gue ngobrol sama beberapa orang yang udah nikah Emang gitu waktu persiapan tuh ada aja berantemnya Tapi itu kan normal ya Orang tuh kan lagi banyak pikiran Iya dan kayaknya kan menikah itu kan menyatukan dua orang Dua-duanya ini kan punya pemikiran masing-masing Pasti ada klasnya tuh Nah iya tuh deh si Yudh aja belum nikahnya udah ngerti Iya Jadi lu lagi ngadepin sesuatu hal besar dihidup lu Lu mau menikah Ya lu pasti stress tuh Pasti Eh cuma jangan sampai jalan keluarnya malah putus Karena kan awalnya pengennya sesuatu yang baik Iya waduh bagus banget tuh Dil buruan kawan Dil Dari Ed Mbae underscore Haki underscore Udah umur berapa cinta sekarang? Kayaknya baru kemarin Cinta Uya Kuya Oh ya Udah umur berapa Apa cinta sekarang? Kayaknya baru kemarin mensulap Nanyain umur dia Lu salah lu salah Sekarang cinta udah gak sama Rangga lagi Ya bener Udah buka pabrik tisu apa? Buat dibakar di pabrik tisu gitu ya Berikut dari Ed Arbani4629B Eh kalo belum punya calon istri apakah harus dipancing pake istri orang dulu biar dia punya calon? Aduh kayak mau punya anak Nggak gitu Tapi boleh dicoba Arbani Jangan dong Siapa tau dia mau coba Cuma lu kalo kayak gitu Malemnya RT dateng Iya lu dateng Diarak lu langsung Lakinya juga dateng Aduh pertanyaan Aduh udah abis Eh Yud Katanya lu lagi doyanin ya Olahraga apa jalan kaki itu olahraga atau karena mobil lu lagi gak ada? Beda dong Suka banget jalan kaki Maksudnya olahraga niat gitu Niat Eh nggak nggak sorry Nih dibedain ya Misalnya mau tidur Ah besok pagi gua mau olahraga jalan pagi keliling komplek ke apa keliling lingkungan gitu Atau ah besok gua mau pergi kerja ke misalnya ke blok M gitu Ah gua jalan kaki aja Beda dong Ini jalan kaki yang mana nih? Yang nomor dua Rumah gua di Cilayamom Ke Depok itu 10 kilo Jalan kaki Di Depok ini ada yang pekerjaan Jadi bukan dengan sengaja lu tiba2 jalan gitu kan Pengen beli Misalnya misalnya pengen beli martabak Tau tuh jaraknya dari rumah ke tempat martabak yang gua pengen 7 kilo Itu bisa naik bisa lewat ojek online sebenernya kan bisa Harusnya bisa Atau kalo naik kereta turun terus jalan kaki bisa Tapi gua mutusin buat jalan kaki full Karena? Biar pas makan martabak nggak ngerasa bersalah Karena kan martabak katanya bikin gemuk Ya udah gua depannya gua jalan kaki dulu aja Oh iya lu kan sekarang lagi pengen Nurusin badan Jangan ngurusin bilang ya Berat ideal Berat ideal Sehat ya Lu jadi mau makan martabak biar impas Biar impas jalan kaki dulu Itu kalo ke tempat martabak 1,5 jam jalan kaki Itu beneran Gila lu Jadi emang suka jalan Lu jalan nih ke tempat martabak pesen bikin Lu makan di tempat Terus pulang jalan kaki lagi atau? Engga Apanya pesen Makannya nggak disana bawa pulang Abangnya? Bang Loyangnya 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 abangnya bingung Apakah lagi muter-muter gini dia ajak pulang sama Itu beli terus jalan Biasanya nggak sampai full Karena udah nggak kuat Tapi ini sambil nanteng martabak Sambil nanteng martabak Oh sampe rumah lu makan Iya Iya Jadi biar Biar kalo kita Makan banyak Tetep ada Yang dilakuin gitu Badannya Oh iya Selama ini kan kita Kayak gua lah Makan-makan aja Terus nggak dibakar Iya kan Kalo jaman dulu kita mau makan apa-apa Harus keluar rumah Iya Jadi ada Ada jalannya Ada naik motornya Sekarang kita tiduran Mesen makanan Makanannya sampai Makanya cepet banget gemuk kan Lu paling jauh kemana jalan tuh? Paling jauh Surabaya Oh nggak Belok bukan Bukan Baru sampe solo doang Gila Paling jauh tuh dari Seputaran Depok masih ya Sebenernya ini tuh dari dulu om Pernah jalan kaki dari TVRI Ke Stasiun Cawang TVRI Jakarta Pusat Iya Dulu pas SMA Kan waktu itu magang disana Magang SMA Kan ada Palmerah Lebih deket Waktu itu nggak tau ku Oh ke Cawang karena nggak tau Karena waktu itu pas Dulu tuh waktu SMA Pas jaman itu tuh 2000 berapa ya 2009 mungkin ya Jalanan macet banget Ya Gua pikir dibanding naik Metro Mini Macetan Mendingan jalan Ternyata Jauh Pas udah Udah jalanannya lancar udah dikit lagi Jadi nyampe lah dari TVRI ke Stasiun Cawang Cawang Pernah juga dari rumah sampe Stasiun UI Padahal rumah gua udah ke Stasiun Cittayam Bisnis Itu kenapa sih lu? Karena pengen jalan aja Oh gua pikir nggak suka sama Stasiun ya Ah males gua Busono aja gitu Karena jalan kaki yang diniatin tuh serenak Iya Tapi nggak suka jalan kaki yang nggak ada tujuan Karena kan ada tuh yang bapak-bapak kalo abis Iya Dia jalan kaki muter-muter aja Jalan-jalan muter-muter aja Ah Papua Gitu nggak Enggak itu ada berenangnya dikit Oh ada berenangnya dikit Eh nggak dikit ya Banyak Ini pengen Sukanya tuh Dari rumah Kemana Oh diniatin lah pokoknya yang penting sehat Ada tempatnya gitu Iya iya Biar jelas tuh Oh gua emang tujuannya mau beli apa di sana gitu Oh iya iya Jadi jalannya juga Nggak ngawang-ngawang mau kemana ya gitu Paling jauh Tujuannya pasti Terus sehat lah ya Iya itu Jatuh Jatuh 13 Kilo kalo nggak salah deh Iya Aman Aman Kaget Jadi hidup paling jauh mungkin itu 13 Kiloan 13 Kilo ya Berat juga ya Enggak Jarak Oh jarak Enggak Makasih banyak udah mampir kesini ya Iya sama-sama omar ada hidup Terus apa dalam waktu dekat Tambah dalemin keuangan ini Pengennya sih Tahun lalu tuh udah pernah bikin show stand up 2 kali Pengennya tahun ini pengen bikin lagi Amin Tapi yang paling penting tahun ini Menikah Amin 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 Jadi sampai disini bapak-bapak emang gitu Makasih buat Yudha yang udah mampir Buat yang lain yang nonton Kalo pengen daten siapa gitu ya Kepikir siapa di komen ya Ya guys Sampai ketemu minggu depan Thank you Dadah 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 Terima kasih telah menonton!